Di sebagian Sumatera Selatan, pemirsa pelaksanaan pemungutan suara dilakukan di tengah kondisi banjir. Bagaimana kondisi di dua wilayah tersebut kita akan bergabung dengan Syamsul Arifin di Demak Jawa Tengah dan juga Punjaku Suma di Musi Banyu Asin. Kita akan ke Demak Jawa Tengah terlebih dahulu. Bagaimana kondisi di sana, Syamsul, apakah banjir ini juga sudah mulai terlihat surut dan apakah juga penundaan pelaksanaan pemilu ini sudah jelas sampai kapan nantinya ditunda? Terima kasih. Kita harus dipindahkan alokasinya, mencari tempat yang kering dan semua bisa berjalan ke luar mana. Tapi untuk daerah-daerah yang memang tidak bisa dilaksanakan yaitu di Ketamatan Karanganyar itu ada sebanyak 114 DPS tidak bisa dilaksanakan dan akan dilaksanakan dalam waktu maksimal 10 hari ke depan. Kita bisa informasikan bahwa DPS di Demak ini mencapai 3.668 DPS yang ada di 14 Ketamatan. Tetapi 114 DPS tidak bisa dilaksanakan sehingga sebanyak 27.669 pemilih itu harus mengikuti pemilihan yang benar-benar akan dilakukan sebelum 10 hari lewat waktunya. DPS yang dapat saya sampaikan bahwa DPS yang sampai hari ini sudah masuk di dalam hasil pemilihan oleh KPU. sehingga pukul 4 tadi sebanyak 9.085 pemilih itu sesuai hasil pemilihan 10 per 10,40% pemilihan. Kemudian untuk pasangan Bapak Ketamatan, 53.843 atau sebanyak 60,11 persen. Kemudian untuk pasangan dari Ketamatan, 56.650 atau sebanyak 46 persen, 46,28 persen. Dan dengan total pemilih baru statistik mencapai 35 persen. Sebetulnya nanti KPU akan memberikan aktif data mengenai sumber yang sudah masuk di dalam data. Oke, kalau di sana ada pemutuan suara yang ditunda, tentu keamanan logistik ini yang harus menjadi konsen bersama. Terima kasih Syamsul atas laporan Anda langsung.